Ada penegasan dari Puan bahwa tidak ada permintaan Jokowi 3 periode, Pak? Jadi, saya sendiri mengalami itu. Jadi, ketika saat itu saya sedang nyekar di Makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau tiga periode. Sebelumnya, saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum partai, beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Maka kemudian, karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi, berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum, saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross-check, saya pertanggung jawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan yang mengkuasai di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada. Dia melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Tetapi, sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti. Jadi, politik ini nggak ada desak-desakan, emangnya enak desak-desakan, ya. Politik itu gembira, ya. Sampai jumpa.